Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas Poke S Bitwar Oke, jadi ya Gue ini sebetulnya bingung ya, dan kemarin tuh udah banyak Yang nanyain si Pokemon ini gitu loh Yang Pokemon S ini, dan dia keluarnya tuh Waktu ya di Bitwar ini Yaitu adalah si Kupfu ini Ini banyak banget yang kemarin gue juga sampe bingung ya nanyain Dan ya langsung aja kita membahas Untuk si Kupfu ini ya Ini di Pokedex, kita scroll aja Karena dia masih Pokemon S Dan gue tadi udah ngecek skillnya Dan dia ini ada di bawah, kalau misalnya kalian mau ngecek sendiri Ya silahkan-silahkan aja, tapi ya kalian harus Scroll sendiri ya ke bawah Terus ya disini, Kupfu ini Dia bisa berevolusi jadi Urshifu Ini, Single Strike Style Anjir namanya susah banget Terus ya, ini apa namanya Sebelum gue mau ngejelasin Gue mau ngasih tau dulu, kalau menurut pendapat gue pribadi Dia ini Keliatannya sih menarik ya Untuk Pokemon S, dia keliatan damage-nya itu bener-bener Single Strike Itu sakit Tapi Dia ini mainnya kombo Maksudnya dia mainnya kombo Yang artinya Kalian harus ngejalanin kombonya dia Sampai ya Syaratnya terpenuhi Kalau misalnya syaratnya terpenuhi Barulah dia sakit Kalau misalnya syaratnya gak terpenuhi Dia tuh sebenernya gak begitu sakit juga Jadi ya sebenernya Gimana yang ngomongnya ya Menurut gue Ya ini sebenernya bisa Oke Sebenernya untuk Pokemon S Terus tipe attack gitu ya Cuma ya ada syaratnya Jadi ya gue Agak kurang suka sih Sebenernya Jadi ya langsung aja kita membahas Yang pertama Dia ini tipenya Fighting sama Dark Dan dia ini Kalau misalnya kalian ngeliat Dari passive skillnya ini Dia bisa meningkatkan Skill damage Dari ini Ultimate Sebanyak 15% Untuk fighting sama Dark Eh gak Ini untuk semua Fighting sama Dark Bisa meningkat double Yang artinya 30% Terus sebelum gue membahas yang lain Langsung aja gue membahas Ke passive-nya dulu Passive-nya dulu Add 1 layer of imaginary To the enemy With lost HP Jadi yang berarti Ya Kalau misalnya di awal pertandingan itu sendiri Dia juga bakal Apa namanya Langsung ngasih yang lost HP Terus Ini Eh salah Yang tadi Nah lost HP Masalahnya Kalau misalnya kalian tahu Di komposisi team Kan Yang Tank itu ada di depan HP-nya gede Yang belakang itu Yang HP-nya kecil Yang Tipe-tipe attack Yang dikasih yang si imaginary ini Masalahnya Dia disini tuh Gak bisa langsung nyerang ke belakang Yang berarti Ini passive yang ini Menurut gue juga kurang bagus Kecuali Kalau misalnya kalian memang Udah gebukin tank yang di depan Terus Dari tanknya emang udah lebih sedikit Daripada yang di belakang Barulah passive yang imaginary ini Bisa aktif Tapi kalian tenang aja Untuk passive ini kan Tadi gue bilang gak begitu efektif Cuma Disini dia ada tambahannya Ketika fighting Atau dark type perform A basic attack Dan ultimate skill Dia akan Nge-add imaginary Jadi selain dari Imaginary passive yang tadi Dia bisa diaktifin Dari aktif Ke target yang ada di depan Terus Efek imaginary ini Apa Support vulnerability Itu artinya ya Bisa dibilang Gampangnya itu bikin lebih sakit lah Serangan kalian Damage reduction by 20% Ketika attacking Kupfu series Yang berarti kalau misalnya Target yang tadi udah kita serang Mau nyerang balik Atau counter attack Dia damage nya berkurang Ini bisa di stack Sebanyak 3 kali Setelah 3 kali Dia baru mendapatkan Yang namanya dangerous Nah Ini dia Setelah dia masuk Stack dangerous ini Dia barulah Gue bilang dia itu sakit Ini kalian lihat dangerous Negative effect Kayak gak bisa di heal Gak bisa di dispel Gak bisa di heal Ngereduce 50% damage reduction Dan physical Kalau misalnya dia Fight Diserang sama fighting Sama Ya fighting doang disini Pokemon Akan nge-ignore shield Dan gak bisa di shield Yang berarti Yang gak bisa di kasih link Gak bisa di kasih shield Gak bisa di heal Gak bisa di apa-apain Langsung kena Jebum Sakit Ini di combo Sama ultimate nya disini Terus apa Damage nya ini Bisa nge-create Terus abis itu Additional create damage Ketika target ini Ada di dangerous Dangerous yang tadi Yang di pasifnya ini Dia bisa maksimal 1500 physical attack Makanya Ini dari kombonesi pasif Ke ulti nya ini Dia barulah disebut Yang di atasnya Single strike style Terus Ya intinya sih Si ininya ini Apa namanya Si ultimate nya juga Cuma itu damage sakit Kalau misalnya ada dangerous Dia ada tambahan crit Sama crit damage nya Terus Yang skill 2 nya ini Dia ya meningkatkan Create damage Terus 40% resistance Untuk bertahan Sama yang ini Bisa nge-steal lagi Physical Physical defense Supaya ya serangannya Tadi kan udah Damage reduction nya Terus dikurangin lagi Physical attack nya Supaya kalau misalnya Dia counter attack Itu gak begitu sakit Nah Keliatannya lumayan bagus kan Cuma masalahnya Dia ini yang tadi Gue bilang Dia tuh harus nge-stack Si imaginary nya ini Sampai 3 kali Barulah dia bisa dapetin Si dangerous nya ini Kalau misalnya kalian Ya gak nyerang Ke target yang sama Berarti imaginary nya Itu kepisah-pisah Gitu dong Makanya ini menurut gue Ya Kalau misalnya dia Dapet kombonya Ya Dalam single strike Itu sama ulti Itu sih bener-bener sakit banget Dia maksimal Sampai 1500 physical attack Cuma Kalau misalnya dia gak dapet Dia nih Langsung berkurang Sampai cuma berapa 380% physical attack Langsung berkurang Itu jauh banget gitu loh Apalagi Kan kalau misalnya Di arena itu kan Langsung otomatis auto Dan kita gak bisa Kontrol auto gitu loh Mungkin kalau misalnya Kalian mainin yang lain Di mode-mode yang PvE Mungkin kalian bisa manualin Cuma kalau misalnya Mode PvP Maksudnya menurut gue Agak sulit lah ya Jadi ya Balik lagi Ini tuh sebenarnya Menurut gue lumayan bagus Kalau dapet kombonya Dan ya Balik lagi Gimana cara dapet kombonya Kalau misalnya kalian main auto Ya kalian Tergantung hoki Karena kan di depan itu Ada 3 gitu Tank di depan ada 3 Kalau misalnya kalian yang Di ronde pertama serang 1 Di ronde kedua serang yang kedua Ronde ketiga serang yang salah satu Diantar mereka berdua Stacknya baru 2 Belum dapet dangerousnya Terus Kalian biasanya di ronde Udah kedua atau ketiga Itu udah ultimate Dangerousnya belum aktif Udah ultimate ya Bakal rugi gitu loh Ya jadi ini Memang sih ada Apa Bisa diaktifin Kalau misalnya fighting Atau dark type kalian Ya ada juga Cuma ya Gue juga masih belum tau Seberapa efektifnya itu loh Jadi ya Itu aja menurut gue Tentang poke-esnya Balik lagi Ya Menurut gue Oke Cuma ya Tetap ada syaratnya lah ya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa